Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita Yang diambil dari facebook Dari tulisannya akun yang bernama Siti Lestari Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah Yang berjudul pasien ku dari alam lain Sebelum kita masuk ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Inilah awal kisahku yang tidak bisa aku lupakan Nama aku Prayoga Handoko Aku berprofesi sebagai tukang pijit panggilan Yang harus selalu siap kalau dipanggil dan dibutuhkan meski jauh Dan malam itu awal dari semuanya Waktu itu tepat pada malam Jumat Kurang lebih pukul 19.15 Aku pamit dari rumah seseorang Yang telah aku terapi di daerah Purwodedi Semarang Dan sengaja aku melewati jalur alternatif Yaitu melewati desa Beringin Yang membuat jarak ke rumah lebih cepat sampai Meski harus melewati jalan yang sepi dan kanan kiri Banyak hutan Juga masih jarang rumah-rumah yang ada di sepanjang jalan itu Cerita mistis memang banyak aku dengar dari sepanjang jalan itu Namun karena waktu sudah malam Terpaksa aku harus melewati jalan itu Daripada lewat kota Semarang yang membutuhkan dua kali lipat perjalanan Awal perjalanan memang tidak ada tanda-tanda yang ganjil Perasaanku pun biasa saja Meski badan sudah merasa lelah Tenaga sudah terkuras dengan menerapi satu keluarga di Purwodedi Kunaiki sepeda motorku dengan kecepatan yang biasa Semilir angin mulai terasa berat menampar wajahku Perjalanan terus berlanjut hingga di kejauhan Lampu motorku menangkap sosok bayangan putih Di pinggir jalan sebelah kanan Lama-kelamaan sosok itu terlihat sebagai seorang wanita Dengan pakaian putih panjang Dengan wajah yang aku lihat sepintas putih puncak Perasaanku mulai gak nyaman Hingga setelah melewati sosok itu Aku mencoba melihat dari kaca sepion kanan Dan ternyata gak ada Ketolai saat motor aku hentikan di tepi jalan Dan memang benar Cewa itu gak ada Suasana makin gak nyaman Hingga aku tarik gas motorku dengan kencang Tidak aku temui kendaraan lain sejak tadi Doa-doa pendek mulai aku ucapkan dengan agak terbata-bata Hingga beberapa ratus meter perjalananku dari pertemuan sosok tadi Aku merasa agak tenang Aku hentikan motor sejenak untuk menyalakan rokok sebatang Sebagai penetralisir Rokok aku nyalain dan perjalananku kulanjut Belum ada jarak seratus meter dariku berhenti tadi Ada sebuah rumah mewah di tepi jalan Dengan pagar tembok yang panjang Menandakan pemilik pasti sangat kaya Saat aku sampai di depan gerbang rumah itu Ada sebuah panggilan dari dalam Mas, mas Suara itu mengagetkanku hingga aku pun berhenti juga Aku toleh kanan dan kiri tidak ada siapa-siapa Depan belakang pun tidak juga ada yang nongol Hingga aku mau berjalan lagi Dan suara panggilan itu ada lagi Aku pun menolak ke belakang Sebelum gas aku tarik untuk melanjutkan perjalanan Dan rupanya Ada sosok wanita dengan baju tindur pendek putih Dan rambut panjang berdiri di depan gerbang itu Aneh Tidak ada rasa takut padaku saat itu Njimba Jawabku yang mulai turun dari motor Sambil melepas helm yang ada di kepala Aku pun beranjak mendekat ke sosok itu Mas, bisa tolong gak? Tanya dia yang masih berdiri tegak dari tadi Selama saya bisa, saya akan tolong sampean Lah, ada apa to? Tanya aku sambil melirik ke halaman rumahnya Tolong obati saya Ucapnya pelan sambil menundukkan kepala Sepintas memang terlihat manis wajah itu Meski wajahnya terlihat putih pucat Tapi mbak, saya bukan dokter Saya tuang picit Ucapku pelan Gak apa-apa mas Tolong ya Ucapnya sambil memutar badannya Dan berjalan masuk Njimba Capku sambil bergegas ambil motor Dan membawa ke halaman rumah itu Gerbang aku tutup kembali Dan merasa heran Rumah sebesar ini ada di tengah hutan Meski di pinggir jalan raya Tapi semua pikiran aneh-aneh yang ada di kepala Sengaja aku buang Aku hanya berharap ada rezeki tambahan Dari perjalananku hari ini Permisi Ucapku sambil membuka pintu utama rumah itu Masuk saja mas Dan langsung ke lantai dua Ucap mbak E tadi Entah dia dimana Yang jelas hanya suaranya saja yang terdengar Njimba Ucapku sambil berjalan ke tangga Yang ada di sebelah ruang tamu itu Hingga sampai di lantai dua Tangga aku naiki satu persatu Dengan motif tradisional ukiran jawa Namun sayang Rumah yang bagus seperti itu Tidak ada satu lukisan pun Yang terpampang di dinding Hingga aku injakkan kaki di lantai dua Terus mas Dan langsung masuk saja Suara mbak E tadi Aku dengar lagi dari dalam sebuah kamar Dengan pintu sedikit terbuka Ada tiga kamar di situ Kedua kamar yang lain tertutup Entah kemana semua penghuni rumah ini Kok sebi banget Batinku Kupuka pintu kamar itu Dan rupanya simbaknya sudah terbaring diranjang Yang bernuansa romantis Seperti kamar pengantin baru Aroma wangi yang begitu menusuk hidung Membuatku agak sedikit mual terasa Karena terlalu wangi bau dari kamar itu Misimba Ucapku sambil melepas jaket dan tas Yang ada di bodaku Dan aku taruh di kursi yang berhadapan Dengan ranjang itu Mbak itu hanya senyum Dan menganggukan kepalanya Aku buka tas Dan ambil peralatan untuk terapi Seperti biasa Maaf mbak Mbak mau pakai minyak apa? Tanyaku yang ingin tahu Selara mbaknya Ada melatih mas Tanyanya sembari duduk Waduh Dapunya mbak Saya hitung ke Oh aku ada Ambil aja di laci meja itu Jawab mbaknya Sambil menunjuk ke arah meja Di sebelah aku duduk Nggak mbak Ucapku sambil membuka laci Yang mbaknya maksud Di dalam laci Hanya ada botol yang terbuat dari kuningan Dengan berbentuk seperti botol handbody Zaman sekarang Aku ambil dan peralatan lain Aku bawa ke tepian kasur itu Silahkan mbak Ucapku sambil meminta mbaknya Untuk tiduran teluk Seperti biasa Aku terapi sama seperti yang lain Sambil melihat seisi kamar itu Yang merasa membuatku agak ganjil Ganjil karena beda dari kamar orang-orang sebelumnya Aku pegang ujung kaki Untuk mulai terapi Dan terasa dingin kaki itu Tah Mungkin karena mbak dari tadi menginjak lantai Jadinya dingin Pikirku Pelan-pelan ya mas Ucap mbak itu Iya mbak Jawabku sambil memberikan olesan pada kakinya Usapan demi usapan disertai pijatan Disertai pijatan untuk memulai merelaksasikan Peredaran darah Naik dikit mas Ucap mbak itu pelan Iya mbak Bentar Disini ratain dulu urutnya Biar enak Ucapku masih memijat pada area kakinya Mbak itu hanya menganggap pelan Bau wangi yang menyengat makin terasa Ditambah lolongan anjing mulai bersautan Mas Iya mbak Kamu itu orangnya pemberani ya Ucap mbak itu lagi Enggak mbak Hanya keharusan aja lewat sini Daripada muter jauh lewat Semarang Silahku Padahal nyaliku saat itu jiut juga Nanti mas kalau capek tidur disini saja Enggak usah pulang Bintang mbak itu Jangan mbak Nanti juga orang tua sampean marah Atau saudaranya sampean Dan juga saya sudah terbiasa pulang lalu malam Aku tinggal sendiri mas Keluarga aku semua meninggal dalam kesilakan Di jalan tikungan sana Ucapnya sambil menunjuk ke arah dimana aku menjadi teringat Dengan sosok yang aku temui tadi Yang hilang saat aku toleh Mbak Wanti banyak bercerita soal tragedi yang menimpa keluarganya Miris Sedih Dan takut saat aku mendengar semua itu Sementara di luar lolongan anjing makin terdengar bersautan Kain jendela terbuka sendiri yang tertiup angin dari luar Aku mencoba beranjak untuk menutup jendela itu Tapi mbak Wanti melarangku Sehingga aku pun tidak jadi menutup jendela itu Gak usah mas Ntar juga nutup sendiri Ucap mbak Wanti menghentikan niatku Untuk bangun Seperti ada kekuatan yang lain ketika jendela itu benar-benar tertutup kembali Aku sempat tertekun sejenak Dan tidak lama kemudian aku dengar ada alunan musik keding jawa Dari lantai bawah Lama makin lama suara musik itu terdengar kencang Siapa yang nyalain musik Sedang di bawah tidak ada siapa-siapa kata mbak Wanti Mbak Ucapku yang langsung diputus oleh mbak Wanti Oh Mas tenang saja Radio di bawah memang sering seperti itu Sudah rusak dan belum sempat benerin Ucapnya meyakinkan kebingunganku Aku pun melanjutkan pijatan kembali Hingga sampai pada sendi-sendi area lututnya Mbak Wanti menaikkan gaun itu hingga hampir melihat area pantatnya Namun aku tarik lagi ke bawah Bukan soal suci Tapi dalam prinsip terapi Memang ada hal-hal yang kudu dijaga Kenapa mas? Kan hanya ada kita saja Ucap mbak Wanti yang seakan ingin menghilangkan pikiranku Yang tadi merasakan hal-hal yang ganjil Bukan gitu mbak Takut kalau ada setan lewat gimana? Aku mencoba bercanda Lah kamu kan sedang mijat setan mas Ucapnya sambil ketawa kecil Maksud mbak? Tanyaku kaget mendengar mbak Wanti bilang seperti itu Serasa semua darahku berhenti berdetak saat itu juga Ketawa mbak Wanti makin menjadi-jadi Aku pun menghentikan pijatanku dan bangun berniat untuk pulang Mas mau kemana? Ucap mbak Wanti yang langsung duduk menghadap ke arahku Lah mbak begitu kok Aku yuk jadi takut mbak Ucapku kesel Aku hanya bercanda Apa kamu percaya jika aku ini setan? Ucapan itu membuat aku lulu juga akhirnya Ya enggak lah mbak Masa ada setan secantik mbak Wanti Ucapku sambil kembali ke ranjang itu Untuk melanjutkan kembali tugasku memijat Kulihat mbak Wanti tersenyum manis Raut mukanya yang manis Makin terlihat manis Beda saat pertama tadi lihat di depan rumah itu Pikiranku soal horor mulai hilang Dengan sendirinya Hingga yang ada Aku hanya berniat untuk segera mengakhiri tugas itu Dan pulang dengan rezeki yang bertambah Saat aku sudah duduk di kasur itu Mbak Wanti dengan santainya membuka baju yang dia kenakan Menyisakan daleman yang tidak dia lepas Aku pun sudah terbiasa dengan hal seperti itu Pada pasien-pasien wanita sebelumnya Ayo mas mulai lagi Ucap mbak Wanti yang langsung tidur telungkuk Langsung ke punggung aja ya mas Kakinya sudah cukup Lanjut mbak Wanti Iya mbak Jawabku yang langsung sigap memijat area punggung yang putih itu Aku memijat mbak Wanti seperti biasa Namun dari mbak Wanti seakan menikmati pijatanku Hingga aku dengar suara lirih dari bibirnya Yang menandakan birahi dia naik Entah dia sengaja atau tidak Atau pula dia hanya sekedar memancing lakiku Namun akhirnya pertahananku jebel juga Hingga malam itu kami melakukan hal Yang tidak seharusnya dilakukan Entah sampai berapa kali permainan kami malam itu Aku gak ingat Hingga aku benar-benar merasa letih Dan terpuras tenagaku Hingga aku tidak sadar Aku terbangun ketika telingaku Mendengar kejauhan burung menyanyi Di dekat telingaku Dan membuat aku mulai membuka mata Rupanya hari sudah siap Tapi yang membuatku kaget Bukan karena kesiangan Tapi aku berada di ranting kayu yang besar dan tinggi Aku benar-benar shock setelah menyadari Apa yang terjadi padaku semalam Aku bergidip ngeri Ternyata yang aku kira rumah lantai dua Dan aku merasa sedang di kamar lantai dua Bersama Mbak Wanti Tapi ternyata aku di atas pohon beringin Aku terbaring di antara cabang pohon beringin Tanpa busana seleh benang pun Aku terkesiap mengingat apa yang terjadi padaku semalam Sehingga aku tidak mengenakan pakaian seleh pun Aku dan Mbak Wanti melakukan hal yang tidak seharusnya terjadi Saat itu aku sedang memicitnya Tapi Mbak Wanti malah menggoda dan merangsanku Sebagai lelaki normal Jujur aku tidak tahan kejolak kelakianku Berkejolak hingga aku tidak kuasa Dan terjadi hal itu Aku pun segera turun dari pohon beringin itu Setelah mengenakan pakaianku Dan membereskan alat-alat pijat dan terapiku Yang berserakan di antara cabang pohon Aku mencari tasku yang biasa aku gunakan untuk tempat alat-alat pijat dan terapiku Aku menengok ke tanah kemari jelingukan Mencari-cari tasku Aku pikir jatuh ke bawah Tapi ternyata nyangkut di salah satu ranting Ku ambil tas itu untuk memasukkan alat-alat pijat dan terapiku Sedianya mau aku masukkan alat pijat dan terapi ke dalam tas yang berada di salah satu ranting pohon Padahal saya ingatku semalam aku menaruh tas itu di salah satu cantolan Yang berada di kamar bawah hanti Tapi ternyata itu adalah salah satu ranting pohon Tapi ketika aku periksa tas itu Betapa terkejutnya aku Di dalam tas itu ada banyak uang di dalamnya Aku heran Dari mana asal uang itu Aku terus menemui Kiai Dahlan Untuk menanyakan kepada Kiai Dahlan Dari mana asal uang itu Setelah memakai pakaian ku Aku segera turun dari atas pohon beringin itu Sesampainya di bawah Aku segera menjalankan motorku menuju ke rumahnya Kiai Dahlan Sesampai di rumah Kiai Dahlan Aku segera mengetuk pintu Assalamualaikum Salamku sambil mengetuk pintu Tidak lama kemudian seseorang membuka pintu Waalaikumsalam Jawab orang itu yang ternyata Kiai Dahlan sendiri Oh ternyata kamu prayoga Ada apa kamu datang kemari Tanya Kiai Dahlan dengan ramah Ada yang ingin saya tanyakan pada Kiai Jawabku serius Kiai Dahlan memandangku dalam-dalam Seolah-olah mencari jawaban atas keseriusanku Kalau begitu ayo masuk Ceritakan di dalam saja Tidak baik cerita sambil berdiri Kata Kiai Dahlan sambil melangkah masuk ke dalam Aku pun mengikuti masuk ke dalam Ketika sudah sampai di dalam Kiai Dahlan bertanya Sebenarnya ada masalah apa Sehingga datang kemari Dengan sedikit ragu Akhirnya aku pun menceritakan Apa yang aku alami semalam Kiai Dahlan geleng-geleng kepala Mendengar ceritaku Sebenarnya wanita itu menyukaimu Dan uang itu dari dia Yang sengaja diberikan padamu Sebaiknya uang itu kamu sumbangkan saja ke pantai asuhan Sebab uang itu akan mendatangkan kesialan Bila kamu gunakan Kata Kiai Dahlan Hatiku ingin membantah dan menolak Tapi aku takut dibilang gila harta dan serakah Aku juga takut benar-benar membawa kesialan Dalam hidupku di kemudian hari Karena uang itu berasal dari dunia lain Dan bukan dari dunia manusia yang nyata Akhirnya aku akan menuruti pesan Kiai Dahlan Untuk menyumbangkan uang itu kepada pantai asuhan Karena aku tidak mau mengalami kesialan Setelah menggunakan uang itu Setelah mendapat pesan dari Pak Kiai Dahlan Aku pun meninggalkan kediaman beliau Dan pergi mencari sebuah pantai asuhan di kota ini Sepanjang perjalanan rayuan terus ada Dan mengganggu pikiranku Uang segitu banyaknya harus aku sumbangkan ke yatim piatu Setan dalam diri terus menjama imanku Sedang nurani untuk mempertahankan pesan dari Kiai Perjalanan pun terus berlalu Hingga aku sampai di lampu merah Perempatan kotaku salah tiga Saat lampu masih merah Dan aku berhenti di belakang garis putih Bersama pengendara lain Entah kebetulan atau tidak Di depanku ada sosok wanita yang sedang menyebrang Yang hampir mirip dengan Mbak Wanti Dalam keadaan bengong hingga beberapa bunyi klakson Mobil di belakangku berbunyi dan membuyarkan lampunanku Aku pun bergegas tancap gas sambil melirik ke tepi jalan Dimana Mbak Wanti tadi menyebrang Dan aku lihat dia masih berjalan menjauhi jalan raya Dan masuk ke sebuah gang dekat perempatan itu Kutepikan motorku dan menunggu jalan sepi Untuk balik ke gang dimana Mbak Wanti tadi jalan Hingga akhirnya untuk beberapa saat aku sampai di gang itu Dan rupanya Mbak Wanti masih berjalan Entah kemana dia Berbagai macam tanda tanya memeruhi pikiranku Akan siapa Mbak Wanti sebenarnya Apakah punya kembaran Atau wanita tadi hanya halusinasi ku semata Dengan mantap aku menjalankan motorku Dan mengikuti wanita yang berbaju pink Serta rok panjang hitam Serta hijab yang sewarna dengan bajunya Hingga aku lupa akan niatku Untuk menyumbangkan uang yang ada dalam tasku Pada fakir miskin sesuai pesan Pak Yahai Tidak lama bersalah Aku kejar wanita di gang itu Yang masih jarang rumahnya Aku mencoba memanggil Assalamualaikum Mbak Ucapku agak kencang dengan motorku berjalan Di belakang persis wanita berjab itu Dan dia pun menoles sambil menjawab salamku Waalaikumsalam Ucapnya sambil tersenyum tipis Tantik alami wanita ini beda dengan Mbak Wanti Yang semalam sempat bermain olahraga Dengan ku Mbak Apa Mbak namanya Wanti Banyaku Meski agak takut Dan penasaran Maaf ya Bukan Wanti mas Saya Mirna Jawabnya disertai anggukan kepala Serta senyum tipis Mas ini siapa ya Tanyanya heran Mungkin dia berpikir orang ini punya maksud apa Kok aneh Tiba-tiba menanyakan soal Wanti Oh Maaf-maaf Mbak Kalau saya salah orang Ucapku yang menahan malu Karena telah keliru Aku pun berniat untuk meninggalkan wanita itu Namun saat motor mau aku nyalain Mbak Mina berkata Mas Apa maksud mas Wanti kembaran saya yang sudah meninggal Ucapan Mbak Mirna yang seakan tahu Apa yang menjadi penasaran padaku Entah dia kebetulan Atau memang dia bisa melihat hal-hal ganjil Dalam kehidupan ini Iya Mbak Kok Mbak tahu Ucapku Mari mas Ikut ke rumah saya Nanti saya ceritakan tentang siapa Wanti sebenarnya Ucapnya dengan raut muka yang serius Tanpa meninggalkan rona manis di wajahnya Iya Mbak Mari saya antar Dan kami pun berboncengan menuju rumah Mbak Mirna Tidak berselang lama Kami pun sampai di sebuah rumah kecil Dengan halaman mini yang dipenuhi bunga-bunga yang telah merekap Mari masuk mas Ya seperti ini gubuk saya Ucap Mbak Mirna sambil berjalan ke arah pintu rumahnya Menggembak Jawabku sambil jalan mengikuti Mbak Mirna di belakangnya Sambil melihat-lihat keadaan di sekitar Setelah beberapa saat Aku dan Mbak Mirna ngobrol basa-basi di ruang tamu tersebut Hingga obrolan itu mulai membahas pada Wanti Jadi Mbak Mirna kenal sama Wanti Tanyaku penasaran Hmm gimana ya mas Ucapnya seperti orang kebingungan Gimana maksud Mbak Jawabku juga malah bingung Dia meminum teh yang di meja dan setelah itu Mau cerita dari mana soal Wanti Ucapnya sambil menaruh gelas yang berisi teh itu Gini saja Mbak Saya gak paham soal uang yang ada di dalam tas ini Dan saya yakin ini pemberian Mbak Wanti Lalu saya harus apakan uang ini Mbak Karena Pak Kiai bilang Saya harus menyumbangkan semua uang yang ada di dalam tas ini Ucapku panjang lebar hingga sebatang rokok aku nyalain Untuk segedar menenangkan pikiran Maaf mas Nama mas siapa kalau boleh tahu Tanya Mbak Mirna Oh iya saya sampai lupa tidak mengenalkan nama saya Nama saya Prayugahan Doko Jawabku sambil tersenyum kepada Mbak Mirna Namaku Mirna Anjani Balas Mbak Mirna sambil tersenyum pulang Baiklah mas saya akan bercerita semuanya Agar mas gak mengalami seperti orang-orang sebelum mas Ucap Mbak Mirna kemudian sambil melihat keluar rumah dengan tatapan Seperti mencoba mengingat masa lalu Iya mbak Jawabku sambil menyeruput teh hangat di meja Aku dan Wanti adalah saudara kembar mas Lahir bersama Saat itu ekonomi keluarga ku sangat terpuruk Bisa dibilang sangat memperhatinkan Ditambah adanya aku sama Wanti Hingga beberapa bulan usiaku saat itu Aku diberikan kepada nenekku Yang berada di rumah ini Kata nenek Orang tuaku menjalani ritual pesugihan Awalnya nenek tidak menyetujui Dan selalu memperingatkan orang tuaku Untuk berhenti mujah setan Namun mereka tidak mengindahkan permintaan nenek Hingga aku dewasa Aku dilarang ketemu sama keluarga ku Oleh nenek Dan kabar musibah yang menipa keluarga ku Terdengar oleh nenekku Ucapan Mbak Mirna berhenti Sambil meneteskan air mata Aku pun bergegas mengusapnya dengan tisu yang ada di meja itu Agar Mbak Mirna tidak larut dalam kesedihan Hatiku bergetar saat mengusap air mata Mbak Mirna Entah perasaan apa yang aku rasakan Aku tidak bisa mengartikannya Mbak yang sabar ya Kita bahas soal lain saja ya Mbak Capu yang tidak tega melihat Mbak Mirna sedih Dan membuat rona wajahnya terlihat senduk Gak apa-apa mas Saya lanjutkan ya Jawab Mbak Mirna dengan senyum kecil yang mencoba menutupi kesedihannya Dan aku pun hanya menganggukan kepala pelat Dari kabar itu Nenek baru mengizinkan aku ke rumah orangtuaku Dan juga beliau menemaniku Setelah acara selesai Aku dan nenek pulang kesini Dan rumah itu dibiarkan kosong Setahun kemudian nenek meninggal Dan aku menjalani kehidupan ini sendiri Tanpa saudara Beberapa tahun kemudian Aku mendengar lagi tentang kejadian Di tempat dimana keluargaku Mengalami musibah Dan itu menjadi sering Dengan hal yang sama Yaitu mereka melihat sosok cantik di jalan Hingga lupa jalan dan jatuh ke curang Kamu beruntung mas karena selamat Ucap Mbak Mirna Dia meminum tehnya Dan menaruh gelasnya lagi di meja Aku belum sempat ngomong Mbak Mirna melanjutkan kisahnya lagi Kebanyakan mereka adalah laki-laki yang sedang lewat disitu Dulu pernah ada yang selamat Namun akhirnya gila Saat ditelusuri Rupanya arwah hati yang menjadi penyebab kecelakaan itu Ucap Mirna Dia pun terdiam lagi Dengan sedikit menundukan kepala Mbak Ucapku pelan Kulihat mata Mbak Mirna terpejam Mbak Mirna Ucapku lagi Tiba-tiba Mbak Mirna membuka mata Dan menatapu dengan mata yang melotot Aku merasa takut Karena wajah Mbak Mirna menjadi aneh Karena agak pucat Beda sama yang tadi Aku merasakan ada hal yang aneh pada sikap Mbak Mirna Sedang aroma yang ada di dalam rumah wanti Tercium lagi Aku masih ingat aroma itu Mas, lagi yuk, aku kangen Ucap Mbak Mirna yang bersikap berbeda dengan tadi Tadi dia sangat anggun dan sopan Kini dia seperti wanita yang haus akan belayan Terlihat dari gerak-gerik tingkahnya Mbak Mirna sakit kah? Tanyaku bingung Dan Mbak Mirna pun bangkit dari duduknya Yang tadi di depanku Kini pindah di sampingku Kursi yang aku duduki dari tadi memang yang panjang Dia pun memegang tanganku Mbak Mirna Aku pamit dulu ya Ucapku yang sudah merasa gak nyaman Pada situasi itu Antara lingkungan serta banyak pertimbangan yang ada Mas Kamu jangan kemana-mana Disini saja temani wanti Ucap Mbak Mirna yang rupanya sudah dirasuki arwah wanti Aku pun bermandi keringat Rupanya sosok wanti masih mengejarku Aku benar-benar kebingungan menghadapi situasi ini Aku coba melepaskan tangan Mbak Mirna dari jariku Aku benar-benar kebingungan menghadapi situasi ini Aku coba menjauhkan dudukku dari Mirna Namun dia makin mendekatiku Mbak Mirna Tolong lepasin ye Ucapku sambil mencoba melepas Genggaman tangan Mirna di lenganku yang terasa kuat Mas Ayolah Rengek Mirna yang sudah dirasuki arwah wanti Mbak Please tolong Lepaskan saya Ucapku mencoba merayu Mirna Dengan secepat kilat tanpa meminta izin dariku Tangan Mirna memegang kepalaku bagian tengkuk Dan menariknya ke dekat wajahnya Hingga tidak terhindar lagi Bibir kami saling bertemu Dingin kurasa bibir Mirna Aku rasa wanti memainkan peranan pada situasi itu Kucoba bertahan hingga tidak lama berselang Ada ketukan dari pintu utama rumah itu Inilah kesempatanku untuk lepas dari situasi itu Saat Mirna lengah Aku pun melepaskan pegangannya dan berlari menuju pintu Lalu aku buka pintunya Permisi mas Ucap seorang wanita agak tua sedang berdiri di depan pintu itu Iya bu Ucapku gugup dan bingung Sambil aku toleh pada Mirna yang sedang duduk di kursi tadi Dengan raut muka yang dingin Mbak Mirnanya ada mas Tanya ibu itu Oh ada bu Itu di dalam Saya mau permisi dulu Ucapku bergegas keluar dari rumah itu Iya mas Jawab ibu itu Aku pun langsung menuju motorku dan sempat melihat ke pintu rumah itu Rupanya ibu itu sudah masuk Saat mesin motor aku nyalakan Aku baru ingat kalau tasku masih berada di dalam Ah sial Bisiku kesel Dengan berat hati akhirnya dengan pelan-pelan aku jalan menuju rumah itu lagi Saat sampai di pintu itu Kulihat ibu itu berdiri tanpa menyentuh lantai rumah itu Dan kedua tangannya memegangi lehernya Dengan suara seperti orang tercekik Kedua kaki merontak-rontak Sedang si Mirna dengan tangan kanan menunjuk ke arah ibu itu Nentikan Mbak Mirna Dan seketika itu Mirna menoleh ke arahku dengan tatapan penuh amarah Warna hitam mewarnai sekitar kedua matanya Kamu sombong sekali mas Ucap Mirna yang masih dalam kesurupan arwah wanti Aku belum sempat ngomong Tiba-tiba badanku terasa kaku Dan pelan-pelan mulai bergerak sendiri mendekati ibu itu Yang masih mengawang-awang di dinding ruang tamu tersebut Seperti dalam film di TV-TV Namun ini nyata Dan sangat menakutkan Tidaknya si ibu itu dalam pengaruh wanti Aku gak bisa berkata-kata saat itu Hanya bisa pasrah menunggu keputusan Mirna selanjutnya Kakiku pun mulai terangkat keduanya Hingga akhirnya Aku sejajar dengan ibu itu Yang berada di sampingku Leherku mulai terasa seperti ada cekikan Yang membuat tubuhku hampir mati Kutahan sekuat tenaga Namun kekuatan itu semakin terasa berat dan besar Hingga yang ada di otaku hanyalah kematian Tidak lama berselang saat aku sudah mulai lemas Kulihat arwah wanti keluar dari tubuh Mirna Dan Mirna pun langsung terkapar di kursi itu tanpa sadar Sedangkan wanti berdiri di depan Mirna Cekikan pun mulai membuat nyawaku tinggal sedikit Sakit yang luar biasa Yang aku rasakan Ikutlah bersama aku mas Nanti kita akan tinggal bersama selamanya Ucap wanti yang samar-samar aku dengar Aku sempat tolak ibu itu Ibu di sampingku Rupanya beliau sudah diam terkeletak di lantai Entah pingsan atau apa aku gak tahu Aku semakin ketakutan Hingga ada sebuah teriakan dari pintu Hentikan Ucapan lantang dari seseorang yang sudah berdiri di pintu Sosok bapak-bapak yang sudah agak tua Dengan kopiah di kepalanya Serta baju batik celana hitam panjang Dan tasbi yang melingkar di jari-jarinya Turunkan mereka Atau kamu berurusan denganku Ucap bapak itu Hai orang tua Jangan ikut campur urusanku Ucap wanti dengan emosi Aku akan dikucampur Jika ada manusia yang diganggu oleh setan sepertimu Wahai iblis Bentak sang bapak Kau akan aku buat seperti mereka berdua Ucap wanti yang makin emosi Tidak menunggu lama Bapak itu melemparkan tasbi yang ada di tangannya ke arahku Entah ada kebuatan apa Hingga aku dan ibu-ibu di sampingku Jatuh ke tanah Bersamaan dengan itu Si wanti berteriak kencang Hingga terasa dinding sedikit bergetar Dengan menahan sakit di leher Aku mencoba bangkit Namun ibu di sebelahku masih terdiam Kulihat wanti menghilang setelah dia berteriak tadi Bapak itu mendekatiku Sampian gak apa-apa mas Tanya bapak itu sambil jongkok di sampingku Gak apa-apa pak Jawabku yang masih menahan sakit Sambil aku pegang leherku Di pintu rupanya warga sudah berdatangan Yang muda, tua, anak, laki dan perempuan Mereka datang mungkin karena mendengar kegaduhan Yang ada di rumah itu Dan akhirnya mereka membawa Mirna Serta ibu itu ke puskesmas terdekat Saat mereka pergi Tinggal aku dan bapak itu di rumah mbak Mirna Mas, silahkan minum air ini Semoga luka di lehermu cepat hilang Karena itu bukan luka biasa Kata bapak itu sembari duduk di kursi tamu itu Setelah mengambil air putih segelas dari dalam Enggih pak Ucapku yang langsung menjalankan perintah bapak itu Sakit di leher mulai terasa berkurang Alhamdulillah Misik Setelah bercerita bla 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 Aku disuruh bapak itu Untuk membakar semua uang yang ada di dalam tasku Seandainya uang itu halal Mungkin sekarang aku sudah menjadi tuan takur di desaku Berapa hari kemudian Setelah semua baik-baik saja dari kejadian itu Ada sebuah panggilan lagi dari seorang perempuan Dengan nomor yang asik Aku pun mengiakan panggilan itu Waktu sudah hari hanya Dan aku pun mendatangi tempat itu pukul 20.30an Rumah itu biasa Namun dengan kondisi yang sepi Dengan kanan kiri masih berkebunan Masuk aja mas Nggak dikunci kok Terdengar suara yang sama yang ditelepon itu Iya bu Jawabku yang langsung membuka pintu itu Mbak Wanti Ucapku kaget Karena tahu siapa yang akan aku pijat malam ini Wanti Ucapku kaget Rupanya si Wanti belum kapok juga Diajar bapak-bapak yang kemarin itu Iya mas Ini aku Kamu seneng kan Ucapnya yang berdiri sekitar 7 meter Daripu berdiri Dengan gaun malam yang membuat Seluruh keindahan tubuhnya samar-samar Terekspos Membuat laki-laki di dunia ini Pasti akan mengajak olahraga dengannya Memang Saat itu dia terlihat cantik wajahnya Wanti Wanti Tolong jangan ganggu aku lagi Kita beda alam dan tidak akan bisa bersatu Ucapku sedikit menghibah Agar aku bebas dari situasi ini dan pergi Tiba-tiba pintu di belakangku tertutup Aku pun sempat menolek ke arah pintu itu Duh mudah raku Bisiku sewa Sekali engga Tetap ga bisa Wan Aku mencoba bertahan dengan prinsipku Baiklah mas Jika kamu harus dipaksa Ucapnya sambil tangannya bergerak Seperti mau mengeluarkan jurus entah apa Dan yang dia gunakan Sehingga seakan wajahku tertampar angin kencang Yang membuat perasaanku padanya menjadi suka Sekarang kemarilah mas Kita bersenang-senang selamanya Ucapnya sambil melambekan tangannya pelan ke arahku Aku pun seperti kerbo yang menurut sama tuannya Aku berjalan pelan mendekatinya Baru tiga langkah aku berjalan Tiba-tiba Terdengar ketukan keras di pintu Diiringi teriakan seseorang dari luar Wanti Buka pintu ini Dan jangan ganggu masnya Ucapan yang aku dengar seperti suara Mirna Dan ketukan itu terus dilakukan oleh Mirna Kesadaranku mulai sembuh lagi Dan aku lihat Wanti menjadi emosi Kurang ajar Dengus Wanti Mengganggu saja Aku bergegas ke pintu Dan mencoba membukanya Aku bergegas membuka pintu itu Namun seakan ada kekuatan yang membuat badanku tidak bisa bergerak Kamu jangan kemana-mana mas Ucap Wanti Aku terus mencoba gerakan badanku Namun gagal terus Sedang si Wanti sudah berada di belakang pintu Dan tidak lama Pintu itu terbuka sendiri tanpa ada yang menyentuhnya Kulihat Mirna sudah berdiri di depan pintu itu sendiri Dengan hijabnya yang membuat kecantikannya terlihat sempurna Lepaskan dia Wanti Bentak Mirna Kamu selalu mengganggu ku Mir Jawab Wanti dengan emosi Sedang aku terus berusaha untuk melepaskan sesuatu yang membuatku tidak bisa menggerakkan badanku Lalu aku teringat pesan dari Pak Kiai Akan sebuah doa Siap pelan dan terus aku ucap doa itu Hingga lama-lama aku bisa menggerakkan badanku Sedang si Wanti dan Mirna masih beradu debat untuk membela diri masing-masing Setelah aku bisa melepaskan belenggu itu Aku buka tas yang ada di punggungku Untuk mengambil botol air putih pemberian dari bapak-bapak Yang kemarin menolongku di rumah Mirna Ku minum tiga teguk dan sisanya aku pakai buat basuh mukaku Dan benar Setelah itu aku melihat Wanti seperti mau pingsan Sosok aslinya terlihat jelas dengan wujud seperti Mbak Kunti Dari belakang entah seperti apa wajahnya Aku belum bisa melihat karena dia masih duet dengan Mirna Wanti, hentikan semua ini Bentaku yang sudah cukup bersabar Sambil aku gerakkan tasbi yang ada di tanganku Sambil mencoba baca wirid pemberian Pak Kiai Wanti pun menolak bersamaan dengan Mirna Serasa mau copot jantungku Wajah Wanti yang begitu menyeramkan Aku jadi teringat kejadian beberapa waktu lalu yang rupanya Aku bercinta dengan sosok mengerikan seperti itu Ah, sudahlah Wirid terus aku ucapkan Hingga semua keadaan disitu berubah menjadi sebuah hutan yang gelap Rumah yang tadinya bagus hilang seketika Mirna langsung berlari mendekatiku Dan berada di sebelahku Kutoleh Mirna dan menganggup Aku memberi kode Mirna agar ikut membaca doa sebisanya Dan tiba-tiba Angin berhembus Ketawa Wanti mengaung di tempat itu Disertai lolongan anjing yang bersautan satu sama lain Aku gak pedulikan semua itu Aku hanya fokus ke Mirna Ayo Mir, bangun Ucapku sambil mengusap pipinya Dan dari mulutnya mengalir darah segar Aku makin ketakutan sambil mengusap darah itu Tamatlah riwayat kalian saat ini Ucap Wanti yang sudah menunjukkan dirinya berada di atas Dekat sebuah pohon besar yang bergoyang-goyang dahannya Akibat angin itu Aku saat itu hanya bisa pasrah menanti apa yang akan terjadi pada aku Wanti terbang mendekati aku dan Mirna Aku pun mencoba melindungi Mirna Dari serangan Wanti yang akan dilakukan Allahu Akbar Ucapan itu terus aku ucap Sambil menunggu apa yang akan terjadi Allahu Akbar Mati Mati kalian Suara Wanti yang tidak aku lihat Bagaimana dia menyerang kami Aku hanya fokus pada Mirna yang masih dia membisu Tiba-tiba terdengar suara ceritan Wanti Terasa kencang suara itu Dan aku toleh ke arah suara itu Rupanya Wanti terpental ke atas Mengenai pohon besar Namun bukan itu yang membuat aku kaget Tapi Ada dua sosok pria dan wanita Berdiri membelakangi kami Kedua sosok itu berbaju putih Namun kotor Dengan penuh darah di sepanjang anggota tubuhnya Hentikan Wanti Kamu sudah keterlaluan Ucap sosok pria itu yang belum menoleh ke arah kami Saat aku masih menatap kedua sosok itu dari belakang Sambil memangku punggung Mirna Terdengar Bapak Ibu Ucap Mirna yang tersadar Mir Ucapku sambil menatap Mirna Entah apa yang aku pikirkan saat itu Antara senang melihat Mirna sadar Dan juga bingung siapa kedua sosok itu Yang dipanggil bapak ibu oleh Mirna Kedua sosok itu yang masih terbang di depan kami Yang tidak begitu tinggi Akhirnya menoleh ke kami Mirna Anakku Ucap sosok perempuan itu Kedua sosok itu berwajah putih pucat Dan beberapa darah juga menghiasi wajah mereka Bapak Ibu Ucap Mirna yang ingin berdiri dengan susah payah Dan aku coba membantunya untuk bisa berdiri Mirna anakku Ucap sosok pria itu dan sedikit mendekat ke arah kami Aku pun sebenarnya menahan takut saat itu Jaga dirimu baik-baik Mulai sekarang Kakakmu gak akan mengganggumu lagi Lanjut pria itu Dan setelah itu Dia menoleh ke arahku Anak muda Kamu orang baik Jika kamu ada waktu Tengoklah makam kami Dan doakan Agar kami diampuni segala dosa kami Hingga kami semua tenang di sana Ucap pria itu kepadaku Baik pak Jawabku sambil menoleh ke arah Mirna Dan Mirna pun menganggukkan kepalanya pelan Disertai senyuman Beserta darah yang masih ada di ujung bibirnya Bapak Ibu Maafkan segala kesalahan Mirna ya bu Ucap Mirna disertai air mata yang menetes sedikit demi sedikit Dan sosok yang mengaku orang tua Mirna itu pun mundur menjauh Dan tidak berapa lama kemudian menghilang Begitu juga Wanti Selamat tinggal adekku Maafkan segala kesalahan kakakmu ini Ucap Wanti dan terus menghilang Kakak Teriak Mirna Dan tangis pun pecah Hingga kepala Mirna bersandar di dadaku Mir Semua sudah berakhir Kita pulang yuk Ucapku sambil membelai rambut Mirna Untuk menenangkan hati dan pikirannya Begitu berat atas apa yang dihadapi Mirna saat itu Kami pun meninggalkan tempat itu Setelah keadaan tenang Angin semilir berhembus pelan Lolongan anjing pun tidak terdengar lagi Sehari kemudian aku mengunjungi Mirna Dan mengajak Mirna ke makam keluarganya Sesuai pesan almarhum malam itu Sehingga cerita semua berjalan lancar Dan Mirna pun berniat pindah ke Jakarta Bekerja di sana Sedang rumah yang ditinggalinya dikontrakan Belum lama ini aku mendapat kabar Jika Mirna sudah melahirkan seorang bayi perempuan Namun aku belum sempat menengoknya Pasti dia cantik seperti ibunya Oke teman-teman sekian untuk cerita kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share Serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Berita Mistis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh